Hei, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Nah, ini aku mau nanya nih, ada dua jenis kembar katanya. Tipenya apa aja tuh dok? Kembar tuh ada dua, satu telur dan dua telur. Atau kembar monozygot dan kembar dizigot. Oh, apa perbedaannya nantinya? Ya, jadi 80% itu kembar adalah kembar dizigot. Biasanya karena terapi, infertilitas, seperti insen, bayi tabung, gitu. Kalau yang, apa namanya, hereditary atau didapat seperti riwayat keluarga, mungkin dia kembarnya monozygot, satu telur. Jadi satu telur dibuahin satu sperma, lalu dia ada proses gimana, nanti dia membelahnya jadi dua, gitu. Oh, gitu. Kalau yang dizigot, dua telur dibuahin sama dua sperma. Oh, gitu. Nah, kalau kalian udah tau belum waktu itu kehamilan Zack dan Zoe, berarti monozygot gitu ya? Iya, dua telur kita langsung. Oh, iya, iya. Berarti kalau kayak begitu, nanti ada perbedaan maksudnya gitu gini, kalau monozygot sama dizigot, perbedaan pas lahirannya gitu. Bisa cewek cowok, kemungkinan bisa cewek cowok, atau sama aja sebetulnya. Kalau dua telur tuh berarti gak identik ya? Betul, kalau yang kembar monozygot itu tersebutnya kembar identik. Kalau kembar dizigot, ya kayak Zack dan Zoe, ya. Iya. Oh, monozygot berarti Fadli-Fadlan tuh ya? Iya. Identik banget ya? Fadli-Fadlan kan hampir, cuma beda tinggi doang. Beda tinggi sama beda nyinyir. Oh, itu kayak sifat ya, kalau dia bener-bener pamit. Kan gue tau banget kalau Fadli ya. Ini kalau kita ngelihat anak kembar kan lucu banget, tapi ada gak resiko buat bayi dan ibunya selama kehamilan sampai ke kelahiran? Iya, jadi hamil kembar tuh kan biasanya kelihatan lucu banget gitu kan, punya anak dua, nyusuin dua. Tapi dibalik itu juga ada risk-nya, ada resiko. Jadi satu ibunya juga merasa lebih berat, bawa dua anak. Bener itu berasa lebih berat? Ya iyalah ya, satu aja berat. Itu naiknya berapa kilo? Aku 30 kilo. Aku satu aja 25, Beb. Gimana? Kan baru aku 50 kilo, Beb, naiknya. Kamu itu monozygot yang dizigotkan semuanya, Beb, kali ya. Terus? Dia juga biasanya sulit nafas, karena kan bayinya kembar sesaknya. Oh, berpengaruh juga? Iya, kan naik ke sini, Beb. Oh, iya, 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 iya. Dan kemungkinan untuk lahir prematur tuh besar, ya? Iya, dan untuk resiko persalinannya, resiko prematur, ya, pre-term delivery-nya tinggi. Jarang gak misalnya untuk anak kembar lahirnya di atas tiga tuh jarang gak? Jarang, biasanya dia dua setengah atau di bawah dua setengah. Nah, kalau saya kerencaya gimana? Sama, waktu itu mereka prematur. Prematur, berapa bulan berarti waktu itu? Sampai 38 minggu, terus tapi mereka masuk di ICU sampai 10 hari lah. Oh, 2,1 sama 2,2 ya? Iya. Itu masih normal ya, kalau 2,1, 2,2 tukar bayi kembar? Biasanya bayi kembar sih, gitu kan sih. Oh, gitu, gitu. Kasian banget berarti orangtuaku ya, aku waktu lahir, dok. Ibu ku suka cerita, aku berapa coba waktu lahir? Satu koma? Empat koma tujuh. Oh my God, gede atas lagi. Ba-ba-baik kembar aja, ini gak boleh gak segitu, makanya selamat hari ibu kemarin, aku ulangi lagi selamat hari ibu sekarang. Aduh, makasih. Kasian banget. Sampai ramping sekarang ya? Bener, tapi sekarang ramping. 4,7? Iya, tapi tinggi kan. Sekarang berat daya di yang lain, dok. Dosa. Tapi, ini kayaknya kalau tetangga kita, kalau mau ngobrol, ngomong ada Pak Dokter, untung ada juga Inyum dan Denanik, keluarga yang memiliki anak kembar, kan mau tips-tipsnya kira-kira gimana ya kan? Langsung aja share ke www.global.tvmobile.com atau Twitter kita di nmorningbem underscore gtv. Oke, jangan lupa ya temanya, lucunya punya anak kembar. Saat lagi kita akan kembali, tetap di Morning B. Kalau ngomongin, soalnya anak kembar emang gak ada abisnya ya, bener ya. Ini juga ada yang mau live chat nih sama kita nih, mau nanya-nanya sama keluarga ini dulu nih, Ijong dan Dena nih. Dari Marcela, gimana cara terbaik mendidik anak kembar yang beda gender, mohon tips-tipsnya. Nih, walaupun masih kecil, pasti kalian banyak mencari ilmu. Terus tadi gue denger kan masuk Twin Indonesia, pasti kan banyak sharing-nya segala macem. Gimana sih cara terbaik menurut kalian untuk mendidik anak kembar beda gender? Aku banyak browsing sih, banyak browsing. Terus ikut grup itu membantu banget, karena jadi kita di WhatsApp group gitu kan, sampai wow non-stop deh. Mulai arisan, segala macem, semuanya gitu. Terus sampai kita juga, kalau misalnya anak, eh kok ini sakit gimana ya ini gimana gitu. Selalu konsul sama ibu-ibu yang udah kembarnya tuh udah gede-gede gitu. Iya, tapi kenapa Beb? Enggak, enggak apa-apa terus Beb. Kalau cewek sama cowok kan kena begitu kan. Kalau cowok tuh pengen ngajarinnya jadi pemimpin, bertanggung jawab, cewek itu yang lembut. Sebenarnya gini, aku kan anak pertama yang Sean, anak kita Beb. Anak kita kan disini kita sama istri, tapi istri anak kita. Anak kita yang pertama kan, maksudnya yang Alina kan aku gak biasain kalau misalnya apa-apa tuh hati-hati, jijik-jijik gitu. Jadi akhirnya dia gak takut gitu. Iya, sama. Iya kan, kalau Sean kan ada kotoran aja, oh, oh gitu. Kayak mbun, ya anak kita juga ya, mbun. Ini dayanya pelihara apa coba kalau di rumah? Ih, ada cicat, aku mau pelihara. Ih, ada kecoh, aku mau pelihara. Sangkanya semua binatang peliharaan, semakin kita emang ngajarin binatang itu semua disayang, tapi ini yang jorok, ini gak boleh, tapi gak takut sama sekali. Padahal cewek ya kayak mamanya banget. Kayaknya ada cicat, ngelewet terus ngelirik, di gencet kayak gitu. Cicat doang loh. Beb, kalau disini orang finance doang ini. Iya, iya, iya. Tapi ngobrolin seorang pasangan, baru menikah, ada ini gak dok? Bisa langsung nikah gak sih? Eh, langsung hamil gak sih dok sebetulnya? Bisa lah, Beb. Jadi, dari pasangan suami istri yang langsung menikah itu, biasanya 6 bulan pertama, 75% nya udah hamil? Oh, 75% loh Beb. Apalagi kalau benar-benar perawan ya dok ya? Iya, kalau gitu, 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 ngomong apa sih gitu-gitu? Silahkan dok, 75%? Di 12 bulan pernikahan, biasanya 80-85% hamil. Di berapa bulan pernikahan, sorry? 12 bulan. 12 bulan, berarti waktu itu kalian lebih dari 12 bulan? Berarti masuk yang 15% gitu ya dok ya? Iya. Terus setelah itu? Nanti tahun ke-2, dia 90-95% hamil. Kalau kita lihat di tabel situ, dari 200 pasangan yang ingin hamil, di bulan ke-6 udah tinggal sisa 50. Iya, iya, iya. Jadi, 75% hamil di bulan pertama. Oh, itu pasti ya, berarti kalau... Ya, menurut angka ya. Ya, menurut angka kan pasti, maksudnya, secara matematisnya ada ininya gitu, hasil-hasil dari penelitian. Iya, secara penelitian gitu ya. Berarti, kalau lebih dari setahun, lebih dari dua tahun, lebih baik diperiksa gitu ya? Iya, bisa, apa namanya, ada program untuk ingin hamil atau program pasangan infertilita. Salah satunya inseminasi atau IVF, bayi tabung. Inseminasi itu apa sih dok, sebetulnya? Seperti apa prosesnya? Iya, jadi inseminasi itu, pertama ada, kita berikan obat dulu untuk membesarkan telur. Itu dapat dilihat di gambar di kanan. Lalu nanti kalau, nanti kita lihat, kita observasi telurnya cukup baik atau tidak, berapa jumlahnya, diameternya bagus atau enggak. Baru nanti kalau udah sesuai, nanti spermanya kita ambil, kita kolek, diputar gitu, dipilih yang terbaik, baru kita semprotkan ke dalam rahim-rahimnya. Oh gitu, itu. Jadi nanti spermanya bisa ketemu telurnya tuh. Sama-sama disemprot bar dia, dimasukin ke dalam ya. Ini kalau Lena sama Ijong nih kan sempat katanya ikut program inseminasi. Dan gagalnya kenapa waktu itu, kalau secara kedokterannya? Ya mungkin belum saatnya, terus emang kita pada saat itu emang lagi mau mulai hidup sehat gitu. Oh gitu, jadi memang ternyata malah dapet dua langsung. Langsung dapet dua. Langsung kembar ya. Langsung kembar. Udah itu gitu ya rumah sakitnya sama Beb. Dokternya aja beda. Dokter anaknya sama juga. Oh gitu. Dokter. Oh iya benernya kamu iya, karena aku yang nganterin dong. Oh iya iya iya. Gue ngasal lupa. Lumpar kandungan aku ganteng juga Beb. Sama kayak dokter. Sama dokter. Denen juga sama, dia milih-milih mau dokternya. Semangat di dunia tiap orang. Iya semangat. Lagi perasaan dia sebagai suami ya. Maaf ya dokternya milih-milih, milih yang ganteng. Terus sama juga. Jopok-kopok akhirnya dia opok-kopok. Iya makanya pas jombok-kop kita keluar. Ilham juga kenal ya. Aduh gitu. Terus ada proses lagi tadi apa namanya dok? Iya bayi tabung ya. Bayi tabung tuh kita ambil telurnya, lalu kita temukan dengan sperma, kita satukan di luar. Oh di luar. Baru ntar kalau udah membelah, baru kita masukkan ke dalam rakyat. Oh jadi perbedaannya hanya itu ya dimasukkannya kapan gitu di pembuahannya. Sama mungkin kemungkinan berhasilnya kali ya. Oh gimana tuh? Malah lebih besar IVF ya? Iya. Kalau di Insem, kalau kita kasih obat terlebih dahulu baru di Insem itu kemungkinannya 10-15%. Keberhasilannya? Iya keberhasilannya meningkatkan 10-15%. Kalau bayi tabung dia bisa naik tuh 30-40%. Iya jadi kalau buat yang mau program langsung aja cus bayi tabung. Cus. Tapi biaranya juga mahal banget gitu. Iya dong. Ah persikusnya juga cukup mahal. Cuma sekarang juga ada beberapa yang harganya terjangkau ya. Terus ada juga risiko kehamilan kembarnya. Jadi kalau ada penanganan invertilitas gini biasanya ada risiko untuk kembar. Contohnya seperti Insem. Insem risiko kembarnya 10-15%. Lalu kalau bayi tabung kemungkinan kembarnya 20-25%. Oh gitu. Gitu. Nah. Abis di terapi invertilitas, sepertinya dapatnya kembar. Biasanya kan? Seneng dong. Kembar 4 gitu bisa dok? Bisa lah. Bisa aja. Kalau Insem bisa, bayi tabung juga bisa. Tapi bayi tabung biasanya kita cuma masukin 2-3 telur. Jadi biasanya kalau kembarnya 2, kembarnya 3. Tapi di Indonesia sendiri, misalnya nih. Kita udah hamil, udah punya anak. Terus kan pengen punya anak kembar. Eh punya anak lagi. Misalnya bayi tabung hanya dapat 1 ya. Misalnya 1 perempuan. Terus the nextnya dia pengen cowok. Disini gak bisa milih ya dok ya? Sekarang sih udah mulai dibikin regulasinya. Cuma mungkin yang terbaru sih katanya anak kedua ya. Baru bisa sex selection. Oh gitu. Dulu soalnya gak boleh. Maksudnya mungkin hanya beberapa negara yang memilih gender. Karena mungkin tujuannya membantu kehamilan. Bukan membantu untuk. Ya kan belum selesai, belum apa. Tapi kalau ada indikasi medisnya. Seperti turunan talasemi. Atau ada indikasi sosial. Saya ingin banget ini. Cuma bisa anak kedua. Yang gak boleh itu kalau ibunya kita pinjem. Surrogate mother namanya. Surrogate mother ada juga kan. Oh iya 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 iya. Kayak di India gitu sering tuh. Oh iya iya iya. Jadi telur maksudnya diambil dari orang lain. Masukin ke rahim orang lain. Gitu ya. Gak boleh ya. Masih regulasinya sedang diatur gitu ya. Gak boleh kalau ini. Tapi itu yakin juga itu telur atau sperma dari pasangan. Gak mungkin itu kereno. Gitu gimana? Maaf ya. Nanti aja ya kalian ngomongnya ya. Tentang aja ya. Tentang aja. Teman-tentang. Biar ini. Keputu.